Ya pemirsa, cara berjualan mengalami perkembangan yang signifikan. Jika dahulu, untuk berjualan mesti menyewa kios, rumah, atau ruko yang membutuhkan biaya besar. Sekarang berjualan bisa menggunakan kontainer jualan, di mana bisa menekan berbagai biaya operasional. Hal ini menjadi peluang bisnis, salah satunya Raja Semi Kontainer, yang menyediakan jasa pembuatan kontainer di kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Odina, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, Inspirasi Kita. Bagi yang ingin memulai bisnis namun terkendala dengan modal. Meski saat ini sudah masuk digitalisasi yang memungkinkan siapapun bisa berjualan secara online tanpa perlu toko fisik, tapi ada beberapa usaha yang masih membutuhkan kehadiran toko offline. Berjualan menggunakan kontainer bisa menjadi salah satu pilihan. Membaca peluang pasar dan sedikitnya kompetitor serta tingginya tingkat penggunaan kontainer menjadi salah satu alasan adit menekuni bisnis jasa pembuatan kontainer. Mulai menggeluti usaha jasa pembuatan kontainer di akhir tahun 2016 dengan pesanan pertama stand bakso bakar dan semi-kontainer minuman dari luar kota Jambi. Hingga saat ini, raja semi-kontainer mampu memproduksi 12 hingga 25 unit dalam satu bulan. Raja semi-kontainer memiliki target dalam satu minggu harus menyelesaikan 4 hingga 5 unit dan langsung dikirim kepada konsumen. Sementara, untuk keuntungan diambil 30% dari harga jual. Untuk harga jasa yang ditawarkan mulai dari 2,6 juta hingga 45 juta rupiah disesuaikan dengan permintaan konsumen dan jenis kualitas bahan yang digunakan. Tentunya konsumen bisa memesan kontainer sesuai dengan keinginan dari model, ukuran, sampai dengan warna. Untuk bahan dasar yang digunakan yakni besi holo, ACP, seng, sigalium, dan spandek. Pemasaran raja semi-kontainer pun sudah sampai ke luar kota Jambi diantaranya Palembang, Pekanbaru, Sarolangun, Merlung, dan Sabak. Adit berharap untuk bisnis yang ia geluti saat ini dapat lebih berkembang dan maju dan terus berinovasi, berkolaborasi dengan seluruh pelaku UMKM serta menginspirasi anak-anak muda dalam mencari peluang usaha. Untuk bisnis ini, bisnis raja semi-kontainer ini adalah bergerak di bidang produksi semi-kontainer dari boot-boot kecil hingga sampai kenopi juga untuk mengendal penuh-penuh kapi dan sebagainya lah. di dalam kecil, kita memulai usia dating karena memilih bisnis ini adalah sedikit yang kompensitor di bidang bisnis ini. Dan melesatnya UMKM yang kecil yang baru-baru memulai merindik bisnis dari saham keman, kecendilan, dan juga makanan berat. Jadi ada juga UMKM besar yang memulai, yang terluas dengan boot penenir kecil juga banyak. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk mencoba peluang bisnis ini? Lina Liska, Cek TV, melaporkan.